Ayah saya bilang, boleh nggak kamu ajak saya naik ke atas? Saya pengen ngelihat tempat yang kamu jadikan untuk naruh sesajen, bapak saya bilang. Lalu kami pun diajak ke atas, naiklah. Naik ke lantai 2, dari lantai 2 tepat di belakang kamar Joni ada tangga untuk naik ke atas. Naik ke atas, kami Joni membuka pintu. Tek! Ya, membuka pintu gudang tersebut, ya kami melihat ruangannya tidak terlalu besar lah ya. Palingan 2 meter x 1,5 meter. Di situ banyak barang-barang, memang dipojokkan di dekat pintu masuk. Ketika kita buka pintu masuk, itu sudah terlihat lah ada altarnya. Di situ tersusun rapi. Ada meja kecil, ada Gucci ya. Gucci isinya pasir, di situ ada piring. Nah, Joni bilang, Bang, ini semua dulu sudah aku buang ke bawah. Tapi nggak tahu kenapa, dia bilang. Tiba-tiba barang-barang ini bisa rapi lagi tersusun di atas ini. Itulah, menjadi tanda-tanya besar dalam hidup aku sekarang. Kok bisa? Kayak disulap, dia bilang. Bapak saya cuma ketawa. Yaudah lah, kita turun ke bawah. Kami pun turun ke bawah. Karena hari itu kami baru sampai ya. Dari Jambi, perjalanan menuju ke Palembang. Ayah saya bilang, yaudah lah, kami mau istirahat dulu. Seolah setelah istirahat, kami akan datang ke sini lagi. Saya pun diantar sama Bang Aldi ke hotel. Kami nginap di sana. Setelah cukup istirahat, ayah saya dan saya pun datang lagi ke rumah keluarganya Joni. Di sinilah, ayah saya menjelaskan semua. Apa yang dialami oleh keluarganya Joni. Setibanya di rumah Joni, dari hotel, Bapak saya bilang, kita nggak usah masuk. Kita ngobrol di luar aja. Bang, kenapa Bang? Joni bilang kayak itu. Ya nggak apa-apa, kita ngobrol di luar aja lah. Jadi kami ngobrol di luar lah. Sekitar jam 9 itu. Jam 9 malam, kami duduk di luar. Istrinya Joni pun bawa kopi, bawa kue ya. Kami duduk di luar, di teras luar. Bapak saya nanya lah, selak beluk tanah ini, tanah sebelah kanan punya siapa, tanah sebelah kiri punya siapa. Kok rumah kamu ini di apit, di tengah-tengah ini di apit. Bapak saya bilang. Ya itulah Bang, ini rumah di apit sama tanah orang yang pernah nawar ya. Pernah nawar rumah saya ini, ya itulah pengusaha muda yang saya bilang itulah. Yang punya tanah di sebelah kiri, yang punya tanah di sebelah kanan. Oh, kayak gitu Bapak saya bilang. Lalu, Bapak saya pun bertanya lagi sama Joni, setelah rumah ini selesai, kan rumah ini selesai, tukang-tukangnya sudah pada, beres semua, ngerjain rumah ini. Pas pertama kali kamu tinggal di rumah ini, pernah nggak ada orang asing yang bertamu masuk rumah ini? Nah, di sini Joni lama mikir. Ya, karena kejadian ini sudah hampir dua tahun, dia bilangnya, dia pindah ke rumah itu, dan Joni pun ingat. Ingat Bang, ada Bang, pas dua hari kami pindah di rumah ini, ada orang yang nggak aku kenal. Ya, tiba-tiba dia ngetok-ngetok pintu, ngetok-ngetok pintu, ya aku buka lah pintu, aku buka pintu, dia masuk ke dalam, dia bilang nanya alamat, tapi nanya alamat, dia tuh celingak-celinguk, nengok isi dalam rumah kami. Nah, Bapak saya bilang, ciri-cirinya gimana? Ya, Joni ceritakanlah, orang yang datang ke rumah Joni itu, usianya kurang lebih hampir seumuran Bapak saya, dia menggunakan pakaian batik, menggunakan celana dasar, tapi dia nggak pakai sendal. Oh, nggak pakai sendal, Bapak saya bilang. Apa kamu salah lihat kali? Bapak saya bilang, sendalnya ditaruh di luar kali? Nggak bang, saya ngantar dia sampai keluar pagar, orang itu nggak pakai sendal. Nggak lama kami ngobrol di sana, Bapak saya pun ngajak Joni masuk. Yaudah lah, kita masuk ke dalam, kita lihat apa yang ada di dalam. Nah, ini, jadi setelah kami ngobrol di luar, kami masuk ke dalam rumah Joni, anak-anak Joni ada di kamar atas, kamar utama ya, sama emaknya, Bapaknya Joni ada di kamar dia. Kondisi dari Bapaknya Joni pada saat itu, masih persis seperti apa yang diceritakan Joni. Dia masih sering berhalusinasi, dia masih sering menceritakan, kalau di sekitaran rumah ini itu bukan manusia lagi yang menghuni, dia bilang, setan semua, dia bilang. Namun, ketika malam itu, pas kami masuk, setelah ngobrol dari luar, Bapaknya Joni ini dalam kamar itu azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Joni kaget, Astagfirullahalazim. Bapak, dia bilang, Bapak azan. Bapak saya bilang, ngasih kode ya. Biarin aja. Jadi Bapaknya Joni itu azan di dalam kamar, sampai selesai. Nah, setelah dia selesai azan, Bapaknya Joni ini keluar. Keluar dari kamar, kami yang ada duduk di sopa, di ruang utama itu, disamperin sama Bapaknya Joni. Bapaknya Joni ini, nyalamin kami satu persatu. Pertama, nyalamin Bapak saya. Assalamualaikum, dia bilang. Waalaikumsalam, Bapak saya bilang. Yang kemudian nyalamin saya. Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Karena dia orang tua, saya cium tangan. Lalu, nyalamin Bang Ardi. Lalu, nyalamin anaknya Joni. Dia ikut duduk di sana. Nah, Joni bilang, selama Bapak saya pindah ke sini, setelah dia mengalami kejadian-kejadian yang aneh, kalau saya bilang, Bapak saya ini hampir gila. Baru malam inilah, Bapak saya itu sadar, bisa mengucapkan salam, ya dia azan. Duduk. Duduk sama kami di sini. Dia ngomong, ngomong kayak orang normal. Sama sekali, tidak seperti orang dalam keadaan berhalusinasi. Tidak seperti orang dalam keadaan ketakutan. Joni sampai bengong. Kok bisa, dia bilang. Bapak saya cuma ngasih kode. Biarin aja. Biarin aja. Bapaknya Joni itu ngomong, aja ngoceh, ya memperkenalkan diri, kalau kami itu asli tinggal dari perbatasan antara Lampung dengan Palembang, kalau istri saya sudah meninggal, saya punya dua cucu, dulu saya pensiunan, saya kerja di kantor ini. Dia bilang, setelah selesai ngomong, Bapaknya Joni ini pamit. Dia bilang mau tidur. Dia capek sekali. Masuk lagi ke kamar, udah gak ada suara lagi. Nah, jadi, ketika Bapaknya si Joni ini ngoceh, ya ngomong dalam keadaan sadar, Bapak saya kan ngasih syarat, diam, jangan dibantah. Diamin aja. Diamin aja. Setelah dia tidur, baru Bapak saya bilang, kondisi Bapak kamu, Insya Allah, Insya Allah akan membaik. Jadi Joni senang lah ya. Tahu Bapaknya kondisinya sudah terlihat berubah, walaupun gak ada apa-apain. Lalu Joni ini nanya sama Bapak saya, memangnya Abang ngapain Bapak saya? Loh, kami gak ngapa-ngapain. Kita kan tadi duduk di luar, ngopi, cerita, makan kue, ya saya gak ngapa-ngapain. Apa yang dialami sama Bapak kamu, selama ini, jiwa dan pikirnya itu diduduk, didudukin sama setam. Makanya yang dilihat sama dia itu yang gak-enggak. Yang ada di badan Bapak kamu itu ya, kotor tadinya. Ya karena, apa yang dilakukan oleh dukun pertama itu, bukan membersihkan, melainkan, istilahnya itu ya nelanjangin lah. Nelanjangin apa yang sudah ada di tubuh Bapak kamu ya. Bapak kamu yang tadinya. Yakin dengan kekuatan Tuhan, yakin dengan kebesaran Allah SWT, setelah mandi air yang dimandikan sama dukun ini, kepercayaan diri itu hilang. Nah, jadi sosok-sosok gaib yang ada di sini itu, bukannya menjauh dari Bapak kamu, melainkan sosok-sosok gaib yang ada di sini itu. Malah nimbrung di dalam benak Bapak kamu, malah nimbrung di dalam hati Bapak kamu. Makanya, apa yang dilihatnya itu memang benar, sekeliling sini penuh, penuh dengan mahluk gaib. Nggak lama Bapak bilang, rumah itu penuh dengan mahluk gaib. Jadi, di depan kami itu kayak ada bufet. Bufet itu dalamnya itu ada kayak gelas, gelas pajangan ya. Terus di situ ada foto, terus di bawahnya juga banyak rak-rak piring, terus di samping bufet itu ada meja buku. Nggak lama Bapak saya bilang, kalau rumah itu penuh dengan mahluk gaib, salah satu gelas yang ada di bufet itu jatuh. Saya kaget, Bang Ardi kaget, Joni pun kaget. Astagfirullahaladzim. Dalam akal sehat ya, dalam logika, gelas yang ditelungkupin seperti ini, bukan berdiri ya gelasnya, ditelungkupin seperti ini, di dalam bufet, di dalam lemari kaca. Kalau nggak ada yang nyolek atau nggak ada yang nyentuh, nggak mungkin lah bakal bisa jatuh. Bapak saya bilang, di sini berarti menunjukkan eksistensi, kalau mereka itu masih ada di sini. Itulah eksistensi yang ditunjukkan oleh mahluk gaib yang ada di sini. Namun Bapak saya pada malam itu sama sekali belum melakukan pengolahan gaib, cuma ingin mencari tahu sebatas mana kekuatan yang ada di sana. Karena Bapak saya bilang, ketika kita berhadapan dengan yang gaib, ketika kita berhadapan dengan sosok yang mengganggu ya, sosok kiriman yang mengganggu seperti apa yang dialami Johnny, pertama kita nggak boleh terburu-buru. Soalnya kita nggak tahu apa yang kita hadapi. Permasalahan yang kita hadapi ini kita nggak tahu. Kita harus cari tahu dulu. Kita gali dulu. Sebatas mana kekuatan yang ada di sini. Penyebabnya itu dari mana. Intinya itu dari mana. Inti sosok itu bisa masuk rumah ini itu dari mana. Jadi pada malam itu Bapak saya terus menggali cerita dari Johnny, sambil melihat di sekitaran rumah Johnny. Hingga pada suatu titik, Bapak saya menemukan satu titik yang sangat gelap sekali. Dengan pandangan batinnya, dia mengatakan ya, kemungkinan di sini Johnny. Di sini ada yang menanamkan sesuatu. Nanam sesuatu apa Bang? Wallahualam Bapak saya bilang. Kalau Allah mengizinkan kita tahu, InsyaAllah kita akan tahu apa yang ada di sana nanti. Nah, pada malam itu sekitar jam setengah satu, jam 12 lewat lah. Bapak saya mulai melakukan beberapa pengolahan. Pengolahan kebatinan. Bapak saya mencoba untuk berinteraksi lah ya. Dengan sosok gaib yang ada di sana. Mencoba mencari tahu energi-energi negatif itu adanya di mana saja. Karena Bapak saya sudah tahu ini pasti kiriman. Ini kiriman santai. Tapi kita kan harus tahu dulu apa yang dikirim. Di mana kiriman itu ditanam. Nah, setelah pengolahan di jam setengah satu dini hari itu, Bapak saya mengatakan kepada Johnny. John, kamu panggil istri kamu. Kamu panggil kedua anak kamu. Kalau dia tidur, kamu bangunkan. Jadi, Johnny naik ke atas. Teg, naik ke atas. Bangunin anak istrinya. Mereka pun turun. Nah, mereka turun. Bapak saya bilang, anak kamu yang pertama yang mana? Ini bang, anak saya yang pertama yang berusia 15 tahun. Jadi, dipanggil lah duduk berhadapan dengan Bapak saya. Di sini Bapak saya mencoba untuk nekan ya. Nekan tengah-tengah pusaran sini. Jadi kan, di antara alis kita ini ada pusaran. Nah, menekan pusaran yang ada di sana. Ditekan terus. Padahal Bapak saya itu kelihatannya nekannya pelan. Tapi, anaknya si Bang Johnny ini merasa kalau sakit sekali. Kayak ditekan kuat. Lama-lama-lama-lama, sakit itu hilang-hilang-hilang. Ditariklah ke atas seperti ini. Nah, setelah ditarik ke atas itu, Bapak saya bilang, Coba kamu pergi kelilingi rumah ini. Tempat mana yang kamu bilang angker, yang kamu bilang sering banyak setan kamu lihat. Kamu masuk ke sana. Anaknya Bang Johnny ini pertamanya itu nggak percaya. Ragulah. Takut dia ngelihat sosok-sosok gaib. Bapak saya bilang, Insya Allah. Langkahkan kaki kamu dengan Bismillah. Jadi, setelah disuruh sama Bapaknya, Bang, pergi lah Bang. Ikutin kata Wak. Kata si Bang Johnny. Ibunya juga bilang, Ya, naiklah ke atas ke kamar kamu. Kamu lihat. Masih ada nggak yang kamu takutin? Jadi, naiklah. Naik dia ke kamarnya. Buka pintu. Kurang lebih sekitar lima menit lah. Di dalam kamar. Dia keluar lagi. Keluar dengan wajah yang cukup ceria. Dia mengatakan, Wak, Alhamdulillah Wak. Nggak ada apa-apa lagi Wak. Nggak ada apa-apa lagi Wak. Dia bilang. Sedangkan sebelumnya, Anak Bang Johnny yang pertama ini. Ketika dia masuk kamar. Apalagi malam hari. Dia melihat kalau isi kamarnya itu penuh. Ada yang kepalanya tergantung di atas. Ada yang tidur di sampingnya. Ada yang di atas lemari. Pokoknya penuh lah. Dengan sosok-sosok yang mengerikan. Tapi pada malam itu. Sosok itu sama sekali sudah tidak terlihat lagi. Selesai satu Bapak saya bilang. Nah, yang kedua lagi ini. Kita akan mencoba melihat sebenarnya apa yang terjadi di rumah ini. Istri dari Bang Johnny diminta Bapak saya pergi ke belakang. Jadi disuruh pergi sendirian. Ditunjukin sama Bapak saya. Kamu buka pintu belakang. Selangkah dari pintu belakang nanti. Itu ada batu. Batu pijaan untuk kamu pergi ke teras belakang. Dia bilang kan. Nah, di batu nomor empat. Kamu lihat ke kanan. Kamu maju. Maju sampai sebatas tembok rumah kamu ini. Nah, di tempat kamu berhenti nantilah. Dimana kaki kamu berhenti. Kaki kiri kamu berhenti. Disitulah kamu gali. Tapi kamu nggak boleh ditemani oleh siapa-siapa. Kamu harus sendirian. Awalnya istri Bang Johnny ini takut. Ya, karena sudah jam satu lewat. Yang biasanya kan gangguan dari makhluk astral yang ada di sana. Kalau sudah jam satu lewat itu semakin ekstrim. Tapi dia diyakinkan ya. Kalau kamu yakin. Atas kekuatan Allah. Atas kekuasaan Allah. Insya Allah. Tidak akan terjadi sesuatu hal. Jadi beliau memberanikan diri lah. Melangkah. Melangkah, melangkah, melangkah. Dia bilang sampai lah. Di tempat yang dibilang sama Bapak saya. Yang digambarkan oleh Bapak saya. Tepat di kaki kirinya terakhir melangkah. Nah, disitulah digali sama dia. Yang nggak dalam dia bilang. Palingnya cuma nggak sampai sejengkal juga dia bilang. Dia menemukan bungkusan putih. Bungkusan putih. Bawanya itu bulat. Diikat kayak gitu. Atas itu ngembang. Kain itu ngembang. Seperti ikatan kayak gitulah. Dibawalah sama dia. Dibawalah sama dia. Ditunjukin sama Bapak saya. Bang, nih Bang. Ini aku dapat. Bang Johnny langsung kaget. Astagfirullahaladzim. Apa itu Bang? Bang Johnny nanya. Ya inilah. Kalau orang Jambi bilang. Inilah tanah kuburan. Nah, jadi setelah tanah kuburan yang pertama didapat sama Bapak saya ya. Digali sendiri oleh istri Bang Johnny. Ramai-ramai lah kami melihat sebenarnya apa yang ada di bungkusan putih itu. Dibuka sama Bapak saya. Dibuka. Di dalam bungkusan putih itu ada sekepal tanah. Di dalam tanah itu ada ranting. Ya banyaklah syarat-syarat lain. Tapi yang terlihat jelas disitu ada sekepal tanah dengan ranting. Terus ada seperti potongan kayu. Seperti serutan kayu. Bapak saya bilang ini adalah serutan kayu nisan. Jadi, batu nisan itu kan ada yang batu. Ada yang kayu. Nah, kalau yang kayu itu kayunya diserut. Dimasukkan ke sini. Tapi kalau batu, pecahan batunya itu Bapak saya bilang. Pecahan batu itu dimasukkan. Dimana tanah itu diambil. Pecahan batu nisannya itu diambil. Atau serutan kayu dari nisan itu diambil. Dibungkus. Itulah yang dijadikan media untuk nyantet. Tapi santet yang disebabkan oleh tanah kuburan ini tadi. Itulah yang dialami oleh keluarga Bang Johnny. Sisi rumah itu dibuat ketakutan. Sisi rumah itu dibuat tidak betah untuk tinggal di sana. Ini pasti kerjaan orang Bapak saya bilang. Tapi memang ya Bapak saya itu sama sekali tidak mau ngasih tahu orang itu siapa. Walaupun dia tahu, Bapak saya tidak mau ngasih tahu. Karena kalau dikasih tahu, itu pasti akan ada dendam. Jadi, sudah lah. Kalau kita sudah tahu ini penyebabnya. Yaudah, kita bersihkan. Jadi, bungkusan kain itu kembali dibungkus lagi. Bapak saya bawa. Sebelum kami sampai ke hotel, itu sudah dibuang sama Bapak saya. Nah, jadi setelah bungkusan itu didapat. Hari pun sudah semakin larut ya. Bapak saya bilang, insya Allah kita lanjut besok lagi. Nah, kami pun pulang ke hotel. Nah, jadi keesokan harinya, pada siang hari Bang Joni ini nyamperin kami ke hotel. Nyamperin kami ke hotel. Menanyakan kepada Bapak saya, Bang, selanjutnya apa lagi Bang? Apa lagi yang harus dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan dari keluarga kami ini? Ya, Bapak saya bilang, santai. Nggak bisa terburu-buru. Seperti yang tadi malam kita lakukan sama-sama lah. Nggak bisa terburu-buru. Tapi, Alhamdulillah, Allah menunjukkan jalannya. Bapak saya bilang, yaudahlah. Kalau kayak gitu, malam nantilah. Insya Allah, kami datang lagi ke rumah kamu. Karena Bapak saya itu nggak mau ya. Terlalu tergesa-gesa itu nggak mau. Takutnya nanti ada sesuatu hal yang tidak baik terjadi. Karena untuk menarik rambut dalam tepung, itu harus pelan-pelan. Istilahnya, apa yang dialami sama Bang Joni dan keluarganya ini kan sudah ditanamkan bertahun-tahun. Kalau untuk mencabutnya secara paksa itu berat, Bapak saya bilang. Tapi kalau kita coba pelan-pelan, yaudah. Kita minta kepada Allah, minta bantuan kepada Allah. Insya Allah, apa yang terjadi? Apa yang kamu alami ini? Insya Allah, semuanya akan kembali normal lagi. Bapak saya bilang, masih ada beberapa barang lagi yang harus kita lihat. Barang yang ditanamkan oleh musuh kamu di rumah ini. Menjadi syarat, menjadi kekuatan gaib lah. Kekuatan mistis yang mengganggu keluarga kalian. Itu yang harus dicari lagi. Nah, Bang Joni pun kembali ke rumah. Singkat cerita, pada malam hari sekitar jam 8, kami pun datang lagi ke rumah Bang Joni. Seperti biasa, ketika baru sampai di depan rumah Bang Joni, Bapak saya ga mau langsung masuk. Dia ngajak duduk di teras dulu. Ga tau kenapa, saya nanya sama Bapak saya pun. Pada saat itu ga dijawab. Jadi, kami duduk di teras. Istri dari Bang Joni yang sudah, wajahnya ya, sudah terlihat agak segaran. Dan di sini, anak pertama dengan Bapaknya Bang Joni, yang sebelumnya mereka tuh berhalusinasi. Mereka tuh ketakutan. Dibilang rumah itu isinya setan semua. Kakek dan cucu ini, ikut nimru ngobrol dengan kami. Yang tidak habis pikir, Bapak saya juga ga habis pikir. Kok ya bisa, Bapaknya si Bang Joni ini bisa sembuh total. Bapak saya bingung. Padahal Bapak saya sama sekali, yang tidak melakukan pengobatan untuk ngobatin Bapaknya Bang Joni ini. Wallahualam, Bapak saya bilang. Itu sebuah istilahnya surprise ya, yang diberikan oleh Allah Subhanallah Ta'ala. Karena pertama apa? Niat hati Bang Joni ini sudah tulus. Dia sudah pasrah. Dia sudah pasrah, ya serahlah. Apa yang akan terjadi dengan keluarga ku, yang penting aku berikhtiar. Dan Bang Joni ini juga sudah melepaskan ritual yang salah, yang sudah dilakukannya. Inilah sebagai bonus dari Allah Subhanallah Ta'ala. Karena Bang Joni ini sudah sadar dengan kesalahannya, Bapak saya bilang. Nah, jadi Bapaknya Bang Joni ikut nimbrung cerita. Dia tahu kami dari Jambi. Dia bilang, wah aku lama dulu di Jambi. Sekitar 8 tahun aku pernah ditempatkan di Jambi, di perusahaan ini. Dia bilang, cerita-cerita lah dia ya, tentang masa mudanya di Jambi ya. Dia memang tahu lah, kalau di Jambi itu sama kayak di Palembang. Dia bilang, ilmu-ilmu santet, ilmu-ilmu gaib itu memang masih banyak. Dia bilang, samalah kayak Wong Kito sini. Dia bilang, jadi setelah ngobrol-ngobrol, Bapak saya pun langsung berdiri. Ngajak kami masuk. Yuk kita masuk. Nah, itu tandanya. Beliau sudah merasa ada sesuatu yang, dilihatnya ya, sesuatu yang dirasakannya, energi yang cukup besar yang ada di dalam. Jadi, kami pun langsung masuk, masuk ke dalam. Di sini, lagi-lagi istri dari Bang Joni ini disuruh sama Bapak saya. Dek, kamu mau ga keluar lagi? Bapak saya bilang. Keluar kemana Bang? Kamu pergi ke depan. Ke pekarangan rumah depan, dekat kami duduk tadi. Kamu carilah. Kamu korek-korek di dekat pagar, di dekat pintu pagar. Nanti kamu bawa lah. Apa yang kamu temuin di sana itu kamu bawa. Lalu istri Bang Joni pun keluar lagi. Bawa pisau kecil ya, pisau dapur. Ngorek-ngorek dekat pagarnya. lagi-lagi istri Bang Joni ini menemukan bungkusan putih lagi. Bungkusan putih dibawa lagi masuk ke dalam. Bapak saya buka lagi. Di dalam itu isinya ada tanah kuburan dan sembilu. Kalau kami orang Jambi itu bilang miang bulu ya. Jadi di pohon bulu itu, di batang bulu itu kan ada yang hitam-hitam tuh. Kalau kena kulit itu gatel. Nah, di dalam itu tanah kuburan itu dipenuhi dengan sembilu itu. Dengan miang bulu itu. Nah, Bapak saya bilang, Alhamdulillah. Inilah yang menyebabkan dua orang yang di rumah ini mengalami gatel-gatel. Gatel-gatel yang dialami sama anaknya Bang Joni yang kedua. Gatel-gatel yang dialami sama istri dari Bang Joni. Insya Allah setelah ini dibuang, energi yang ada di dalam ini dinetralisir. Insya Allah. Insya Allah penyakit gatel-gatel kalian akan sembuh. Jadi dibungkus lagi sama Bapak saya. Disimpanlah di dalam tas. Kami pun lanjut ngobrol-ngobrol. Pas kami lagi ngobrol-ngobrol asik. Sekitar jam 11 lah. Mau masuk hampir jam setengah 12. Tiba-tiba terdengar lagi suara letusan. Tos! Pas sekali di atas tengah-tengah rumah. Di atas dek rumah itu terdengar suara letusan. Bapak saya bilang, Gak usah keluar. Ngobrol aja di sini. Ngobrol di sini. Jadi, orang yang panik mendengar letusan itu ya. Orang yang ada di dalam rumah. Termasuk saya itu gak tahu lagi apa yang harus diomongnya. Jadi, kami cuma diem aja. Bapak saya bilang, daripada kalian diam-diam, mending kalian beristifah. Jangan kosongkan hati dan pikiran. Kalau kalian takut mau ngomong apa, mendingan kalian istifah. Jadi, kami yang ada di dalam ruangan itu, di dalam hati masing-masing ya. Kami beristifah. Astagfirullah. 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 Pintu belakang. Pintu dapur rumah Bang Joni. Bapak saya bilang, bisa buka. Biarin aja. Setan. Setan yang ngutuk-ngutuk pintu itu. Dia mau masuk. Bapak saya bilang. Jadi, kami terus beristipar. Bapak saya terus mengolah batinnya. Suara ketukan itu semakin keras terdengar. Hari sudah menunjukkan hampir jam 12 malam. Bapak saya bilang. Ingat ya. Yang ada di dalam rumah ini. Kalau suara itu terdengar sekali lagi. Kalian masuk ke kamar. Gak lama kemudian ya. Berjeda sekitar 3 menit lah. Suara ketukan itu lagi-lagi terdengar. Bang Joni, istri dengan kedua anaknya langsung ngacir ya. Naik ke kamar atas. Bapaknya Bang Joni langsung masuk ke kamar ini. Ke kamar dia yang ada di bawah. Di samping ruang tamu. Tinggallah Bang Ardi, saya, sama Bapak saya. Bapak saya bilang. Kamu tunggu di sini. Bapak saya berjalan. Mendekati dapur tersebut. Dibukalah pintu. Ketika Bapak saya buka pintu. Kami yang ada di ruang tengah ini. Merasakan hembusan angin yang kencang. Tapi gak tahu. Itu ada sosok apa. Wallahualam. Tapi kami cuma merasakan ada angin yang kencang. Cuma itu sajalah yang kami rasakan. Bapak saya langsung kembali menutup pintu. Masuk lagi ke dalam. Dipanggillah Bang Joni. Dah, turunlah. Insya Allah gak apa-apa lagi. Bapak saya bilang. Jadi, turun lagi. Kumpul lagi. Bapak saya cerita. Dukun yang mengirimkan santet. Yang mengirimkan santet tanah kuburan yang ditanam ke rumah ini itu tahu. Dua kiriman tanah kuburan yang sudah ditanam ke rumah ini itu sudah dibuka. Pengaruh energi negatif yang ada di rumah ini itu sudah dibuang. Itulah. Dia mau mengirimkan lagi. Tapi, Alhamdulillah. Bapak saya bilang. Allah memberikan kekuatan untuk kita semua. Melindungi kita semua yang ada di rumah ini. Kekuatan tersebut tidak bisa masuk. Jadi, saya nanya sama bapak saya. Pak, angin yang kencangnya itu apa? Itulah yang namanya angin tujuh. Jadi, santet kiriman ketiga yang dikirimkan oleh Dukun itu bukan tanah kuburan lagi. Melainkan angin tujuh. Barang siapa yang terkena angin tujuh itu? Yaitulah orang bilang putus jantungnya. Kayak orang kena jantungan. Kayak orang kena angin duduk lah orang bilang. Kalau kami orang Jambi bilang itu angin tujuh. Makanya bapak saya bilang. Bang Joni dan keluarganya itu suruh masuk ke kamar. Kalau kami yang ada di ruang tengah itu nggak ada urusannya. Walaupun angin itu bertiup kencang. Kami rasakan di kulit kami ada angin bertiup kencang. Tapi tujuh itu tidak akan mengenai kami. Tidak akan menyakiti kami. Karena angin tujuh itu ditujukan dengan nama. Jadi, Alhamdulillah bapak saya bilang. Santet yang ketiga. Angin tujuh yang dikirimkan oleh santet itu tuh bisa dilepaskan. Istilahnya dilepaskan itu bisa dibuang lah. Bisa disisihkan. Jadi, tidak menyasar ketujuannya untuk menyakiti orang yang ada di dalam rumah ini. Lalu, malam itu kami berpamitan pulang. Yang mana sebenarnya Bang Joni bilang. Yaudah lah Pak, nginep aja lah disini. Nggak usah lah pulang-pulang hotel lagi. Kamar disini ada. Disiapkan disini. Bapak saya bilang. Nggak bisa. Kalau saya datang kesini untuk bertamu. Untuk bersilaturahmi. Nggak apa-apa kalau saya nginep disini. Tapi, kalau saya datang kesini untuk melakukan pengobatan. Nggak boleh. Nggak baik, Bapak saya bilang. Takutnya gini. Takutnya jadi fitnah. Jadi, fitnanya seperti apa? Ya, kalau saya lama disini. Kluyur-kluyuran di rumah ini. Apa yang terlihat nanti? Apa yang terlihat dari energi negatif yang bisa dibuktikan? Bapak saya bilang. Itu bisa saja menjadi sebuah rekayasa. Jadi, Bapak saya memang nggak mau. Ya, nggak mau. Kalau masih dalam status pengobatan. Memang nggak mau sekali dia nginep di rumah orang. Karena saya sering sekali diajak sama Bapak saya. Pergi jauh-jauh keluar kota. Untuk melakukan pengobatan. Nah, malam itu. Kami pun kembali ke hotel. Kesokan harinya. Karena sudah tiga hari, tiga malam. Kami di Palembang. Bapak saya bilang. John. Bapak mau pulang dulu ke Jambi. Insya Allah nanti dalam waktu dekat. Bapak akan datang lagi ke Palembang. Loh, kok Bapak mau pulang ke Jambi. Sedangkan permasalahan yang ada di keluarga kami ini belum selesai. Nah, Bapak saya disini mengatakan kepada Johnny. Buka mata kamu. Istighfar. Coba kamu istighfar. Kamu lihat di sekeliling kamu. Kamu lihat Bapak kamu. Kamu lihat kedua anak kamu. Kamu lihat istri kamu. Dalam kondisi seperti apa sekarang? Yo, Alhamdulillah Bang. Sekarang sudah membaik. Yo, Alhamdulillah. Alhamdulillah mereka sekarang sudah baik. Berarti tugas saya disini sudah selesai. Cuma satu lagi. Kewajiban saya yang harus saya lakukan. Yaitu untuk memagari rumah ini. Agar rumah ini tidak bisa lagi diganggu oleh mahluk gaib. Agar rumah ini tidak bisa lagi diteror oleh dukun santet. Cuma itulah. Tugas Bapak satu lagi. Untuk menyelesaikan masalah ini. Lalu Bang Joni bilang. Yaudah. Kalau Bapak mau pulang. Kami antar. Nah itulah. Bang Joni sekeluarga. Mengantar kami pulang ke Jambi. Jadi Bang Joni dan keluarga menginap sehari semalam di Jambi. Nah. Itulah kejadian yang dialami oleh Bang Joni. Rumahnya dikirimi santet tanah kuburan. Yang mana memang santet tanah kuburan ini. Memang cukup mengerikan sekali. Kalau untuk persaingan usaha. Untuk menjatuhkan usaha orang. Untuk nakut-nakuti orang. Santet tanah kuburan ini nomor satu. Dan santet tanah kuburan ini masih banyak sekali digunakan orang. Masih banyak digunakan oleh dukun-dukun yang iseng. Orang-orang yang iseng ingin ngerjain orang itu masih banyak sekali. Nah disini saya ingin menceritakan dan sedikit membagi pengalaman. Ketika ada rumah-rumah sahabat atau rumah-rumah saudara-saudara dari sahabat yang terkena santet dari tanah kuburan itu jangan panik. Ya jangan salah bertindak. Banyak sekali dukun yang didatangi oleh Bang Joni bukan menyelesaikan permasalahan ini. Malah mengundang makhluk-makhluk gaib itu datang ke sana. Karena untuk mengatasi santet tanah kuburan. Tidak lain tidak bukan. Allah lah yang akan menyelesaikan permasalahan itu semua. Karena untuk menyelesaikan masalah orang yang rumahnya terkena santet tanah kuburan ini tuh. Bapak saya bilang tuh gak niku-niku kok. Gak perlu banyak ritual. Apalagi pakai sesajen. Tidak. Intinya begini. Kita olah batin kita. Kita cari tahu dulu penyebab permasalahan ini tuh apa. Kok ya bisa. Makhluk gaib banyak sekali menghuni rumah tersebut sedangkan bangunan itu baru. Ya gak mungkin lah. Makhluk gaib yang ada di sana tuh rame. Bapak saya bilang. Jadi intinya harus teliti dulu mendengar cerita dari orang yang mengalaminya. Bapak saya bilang. Cerita dari Bang Joni tadi kan diserap sama Bapak saya. Diserap dengan batin. Diolah dengan batin. Jadi Bapak saya ini tahu. Penyebab permasalahan itu apa. Seperti apa yang dialami oleh keluarga Bang Joni. Santet yang dialami oleh Bapak Bang Joni. Terus yang dialami oleh istri dan anaknya. Badannya gatel-gatel. Itu semua disebabkan oleh kiriman. Kiriman santet tanah kuburan. Demikianlah sebuah kisah misteri kali ini. Semoga apa yang saya bagikan ini bisa sedikit diambil hikmah dan pelajaran untuk kita semua. Sebenarnya perjalanan kami ke Palembang untuk memecahkan permasalahan Bang Joni. Itu semuanya bukan kami yang melakukan. Melainkan ini sudah takdir dari Allah SWT. Allah menjodohkan pertemuan saya. Pertemuan ayah saya dengan Bang Joni. Bang Joni sudah diuji selama dua tahun berturut-turut. Sudah banyak uang yang dikeluarkannya. Bahkan disini Bang Joni sempat mengatakan kalau dia ini sudah murtad. Dia sudah tidak pernah lagi menjalankan ibadah. Sudah tidak pernah lagi menjalankan kewajibannya sebagai umat murtad. Muslim adalah sesuatu kesalahan yang dilakukan oleh Bang Joni. Tapi ketika Bang Joni sadar. Dia sadar yang dilakukan itu salah. Dia kembali pasrah. Pasrah diri atas kuasa yang Allah berikan. Allah memberikan jalan pertemuan saya, pertemuan ayah saya dengan Bang Joni. Jadi perjalanan kami disana hanya pelantara saja. Pelantara dari kekuasaan Allah untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh keluarga Bang Joni. Demikianlah sebuah kisah misteri kali ini. Terima kasih untuk sahabat-sahabat semua. Untuk sahabat-sahabat yang banyak sekali DM di Instagram. Mengeluhkan penyakit. Mengeluhkan permasalahan yang sahabat-sahabat alam. Saya tidak bisa menjawab satu-satu. Karena dengan percakapan singkat seperti di DM Instagram. Atau dengan cerita di email. Kalau tidak bertemu langsung. Saya juga susah untuk menjawab. Saya juga ragu untuk menjawab. Karena salah-salah saya menjawab itu akan menjadi beban untuk diri saya. Bisa menjadi fitnah atau menimbulkan kecemasan untuk sahabat-sahabat semua. Jadi kalau sahabat-sahabat ingin datang ke Jambi untuk sekedar bersilaturahmi. Atau sekedar ingin menceritakan keluhan atau kejadian yang sahabat alami. Pintu rumah kami selalu terbuka untuk menyambut kedatangan sahabat-sahabat semua. Seperti kemarin ada sahabat kita yang datang dari Padang. Meluangkan waktunya datang ke Padang. Alhamdulillah. Dua malam bercerita sharing dengan saya. Sharing dengan ayah saya. Masuk ke rumah ini sebagai sahabat. Keluar dari rumah ini menjadi saudara. Jadi untuk sahabat-sahabat yang ingin datang ke Jambi silahkan. Silahkan datang ke Jambi. Tanyakan alamatnya di DM Instagram saya atau melalui email. Demikianlah sebuah kisah misteri kali ini. Saya Riwijaya mengucapkan wabila hitafiq walidaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sebuah kisah misteri.